Ya, good morning. Jadi hari ini nih, hari ke-2 ya. Ya, kita pagi-pagi mau nyari. Kita mau cari makan pagi, breakfast. Oke. Nah ini mumpung lagi di daerah Braga, jadi mau cobain itu loh mie kita belum pernah. Mie ricak kejaksaan. Waktu itu kita pernah ke sana, tapi rame banget. Nah ini kita jam 8, mudah-mudahan masih oke ya. Oke. Mari kita meluncur. Mari, mari, mari. Bagus banget sih, bagus banget. Kopi kapal api juga jadi tiga kali lebih nikmat. Iya sih ya. Ini apa, kamar apa yang gini? Kamar sekolah. Ini banget kesih menghitungannya. Oke, kita lagi. Oke. Ini lah makanan terakhir, aku lupa. Tadi kita udah pesen, nah sekarang kita lagi tunggu. Tuh, kita pesen harganya mahal juga ya. Cuman kita nggak boleh makan di dalam. Iya, jadi kita nggak boleh. Kalau mau dia bilang makan di mobil, atau... Pakai box gitu loh. Pakai box di depan-depan sini gitu. Jadi akhirnya kita pilih option. Kalau di box dulu, nanti kita pikirin ya. Makan di mana. Nah, udah jalan kaki malah suruh mobil. Iya. Nggak tau. Kita, karena kita bisa makan di mobil ya kali ya. Tetap weekend makan mbak, Mie. Nah, ya. Oke, jadi kita tadi karena sistemnya take away. Jadi kita bener-bener take away. Dan makan di dalam kamar di hotel. Oke, ini kita sekarang unboxing. Nah, saya kita unboxing. Nah, ini kita yang pesen ini Mirica Kejaksaan. Iya, emang. Ini pedas ya. Ini sampai ada yang jastip gitu loh. Ke Jakarta, saking enak. Padahal di Jakarta kan udah ada. Ya, nggak tau. Mungkin beda kalau kita tetap pengen yang otentik. Nah, karena kita belum pernah makan. Mari kita coba pesen. Terusnya tadi pesen apa lagi, Mie? Yang ini actually sama. Tapi yang ini nggak pedas. Oh, tapi ini yang lambin deh. Kayak ini ya. Tapi asin. Asin. Oh, gitu. Oke, siap. Kita coba buat anak-anak. Ini buat anak-anak. Ini apa ini? Pangsit goreng. Pangsit goreng. Kita lihat ya. Coba, Cek. Wih, ukurannya gede ya. Lihat. Wih, gede. Wih, gede banget. Nanti kita makannya sama-sama. Nanti kita siapak kuah, setan, mat-mat-rat, sama sambal. Oke lah. Mari kita cobain. Langsung. Pangsit goreng. Wih, crunchy wih. Wih, gede banget. Wih, gede banget. Wih, gede banget. Gimana rasanya? Ratanya aksian. Crunchy. Kayak ada minyak-minyak dikit. Oh, gede banget. Suka nggak, Lana? Oke deh. Sekarang kita cobain mie-nya nih. Cobain mie-nya. Mangis. Mangis. Kalau tadi gini mah bawa Tupperware ya? Iya. Iya, kita nggak tahu kalau ternyata tuh nggak bisa die-in. Oke, cobain. Sekarang kita coba ya. Nah, ini udah tercampur rata dan ini udah pedas katanya. Kita coba ya. Pedasnya? Manggap pedas ya? Namanya tipe mie-nya tapi lembut gitu. Iya, tadi kelihatan kayak mie-nya tuh gede-gede tapi halus gitu. Halus, iya. Kayaknya memang tipikal mie Bandung. Menurut aku sih sambalnya sih yang bikin enak ngeblend gitu. Sekilas tuh kalau dari jauh kayak agak jadi kayak spaghetti atau cuman kayak agak. Iya. Iya kan? Ini tipikal mie-nya sih kayak nggak yang biasa kita temuin di Jakarta gitu kan. Iya, bener. Biasanya setebel ini tuh pasti udah jatohnya karet gitu tapi ini enggak. Iya. Lurus dan lembut. Ini banget. Daring. Daring. Sama bener kata lo ini kayak... Agak oily. Iya, agak oily. Bener. Bener. Tapi dagingnya gede banget tuh. Mantap. Nah, dia tuh ada pangsit rebusin juga lah. Tapi kali ini kita cobain pangsit goreng. Ini tipe-tipe kayak pangsit babi GM gitu ya. Tapi ini lebih garing. Lebih garing lagi. Armor-nya tuh ini kulitnya lebih... Lebih crunchy gitu. Iya, kayak pecah-pecah kayak gini. Jangan banyak-banyak kali ini. Iya. Oke, ini sekarang kita... ...habisin makanan ya. Oke, ini kita sekarang udah di mobil. Kita udah check out tadi hotel yang pertama. Nah, ini sekarang kita mau menuju ke hotel yang kedua. Nah, ini tuh dulu tuh kita pernah nginep di sini. Dan dulu tuh kita suka ya. Ini hotel budget, tapi tuh bagus aja gitu. Bagus. Namanya apa? Lanora. 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 Ini biar kita sekarang mau coba kesana. Karena ini besok nih trip kita banyak keluar. Jadi kita cari hotelnya yang gak terlalu mahal. Ya, oke lah. Iya. Duh, kita pernah kesana tiga tahun yang lalu lah ya. Itu lah ya yang terakhir kita ke Bandung itu. Waktu itu bahkan tempat breakfast-nya belum ada. Belum jadi. Maksudnya beberapa... Iya, belum jadi. Belum jadikan. Nah, ini sekarang beberapa udah jadi kan? Dan katanya ada tempat Instagram-able. Nanti kita coba. Oke, jadi sekarang kita mau menuju kesana. Let's go! Mana ke hotel? Malah jajat. Kan kemarin gak kesampein, saya Chuangki. Jadi kita samperin deh. Dan ngantri. Kita ikutan ngantri, yuk. Oke, ini Chuangki-nya udah dapet. Jadi kita pesan yang basah sama yang kering. Kering, kering. Kuas sama batak kering. Ini yang kering, gila ya. Batak urut. Seksi banget. Dan yang kali ini kita udah sedikit lebih belajar karena paket upperware. Iya, paket takit. Aduh, sayang banget karena itu bener-bener buang-buang tempat. Oke, ini sekarang kita langsung aja cobain Chuangki yang keringnya ya. Iya, kita cobain yang batak urut. Ayo, semuanya ambil. Kita cheers ya. Gila gini sih. Garingnya sih luar biasa. Dan gede banget. Aku, ini cheers. Oke, yuk. Satu, dua, mana? Cheers. Chuangki. Let's go. Bumbu kacangnya juga enak ya. Dan bumbu kacangnya itu tuh gak pedas. Jadi buat Lola tuh pas lah. Jadi ini ada ekstra sambal kalau mau pedas. Karena kadang-kadang suka ada yang ada bumbu kacangnya tuh template-nya udah agak pedas ya. Kayak kelupuk gitu ya. Iya, yang itu tadi aku juga lihat di, lihat di, apa, halasnya tuh kayak yang keringnya itu tuh. Apa, yang kayak kelupuknya itu tuh sadis banget nih. Misalnya cobain yang tahunya. Itu gak mau? Baru dua hari. Eh, baru makannya gorengan. Unik sih kalau Batagor di Jakarta tuh gak ada ya ini ya. Iya, itu tuh kayak kerupuk kulit gitu loh. Kayak kerupuk kulit. Garing banget. Sosnya dia gigit. Saos kacangnya. Ini sih kayaknya sih memang orang Jakarta aja deh. Soalnya tadi banyak banget pelat-pelat B gitu ya. Jangan tau gak sih ketika order kayak auto berubah kayak logat Sunda. Iya, teh? Enak yang keringnya. Sekarang kita cobain yang basahnya. Oh, mantap. Aduh. Aneh. Mantap nih lagi mandi. Siang garing-garingannya. Garing-garing. Mandi. Oh, iya, dedek. Seruput terus. Seruput terus. Oke. Gimana Alana? Jadi susah. Jadi anget ya badannya ya? Beran keringinan lagi. Uh, kering bener. Crunchy. Iya loh. Enak juga. Kayak jus gitu kan? Hmm, digabung sama kuangnya. Enak sih, enak sih. Iya, lebih enak ditelupin kayaknya. Udah susah. Unik. Iya, mantap, mantap. Mantap, mantap. Mi, ternyata tuh dia tuh ada, kalau yang si kuah tuh ada basonya. Ini baso goreng. Tadi juga ada ya? Tadi juga ada ya? Coba mungkin nyaruh ya? Nyaruh. Nah, cobain basonya. Enak. Ini teksturnya tuh kayak, teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu. Tapi ya sama mirip kayak yang si somainya gitu loh. Dia bersih gitu. Jadi kayak, kayak anak aja makannya gitu. Gak apa sih, kayak gak ada gerinjil-gerinjilnya gitu. Oke, ini cuangkinya sudah habis. Jadi sekarang, ini bentar nih mau ke hotel nih. Ayo, saya set map-nya ke hotel nih. Jangan ternyasar lagi. Lois, kamu sukanya yang kering apa yang kuah? Apanya yang kering yang kuah. Tadi makan tadi. Makanannya lebih suka yang bumbu kacang apa yang kuah? Yang bumbu kacang. Bumbu kacang. Lana, sukanya kuah apa yang bumbu kacang? Yang kuah. Yang kuah, Mami. Aku yang kuah kayaknya. Yang kuah ya? Apa sih kacang kayaknya sih? Kacangnya sih. Jadi, apa seimbang nih, dua sama nih. Iya. Tapi ya, lucu lah. Iya. Meskipun di Jakarta ada, tapi tetap isiannya beda. Bumbu kacangnya mungkin bisa mirip. Tapi isiannya itu yang bikin dia tuh jadi kayak lebih, ya beda aja gitu. Iya, betul. Oke deh, ini jadi sekarang kita menuju ke Lenora Hotel. Menuju ya. Iya, menuju. Siapa tau di tengah jalan, rampir lagi ya. We don't know. Oke, nanti kita kasih lihat ke kalian ya hotelnya seperti apa ya. Oke. Let's go. Nah, dari kita udah registrasi, cuma belum bisa cek-in. Cek-in itu jam 2. Iya, jadi sekarang kita menuju ke? Atas, setelah ada selfie yang bagus. Oke. Ayo, mari, 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 mari. Oh, kecepit. Wah, bagus ya. Oke, nah sekarang nih kita lagi di atas Hotel Lenora ya. Iya. Iya, di lantai 6-nya Hotel Lenora. Ada satu cafe namanya Level 6. Iya, tempatnya bagus loh, Mi. Kayak banyak tema-temanya gitu. Iya, dan kalau kita duduk di sini tuh kelihatannya tuh kemandangan. Ada kelihatan gunung gitu. Iya. Dan semuanya juga kebuka terang-terang gitu dari atas. Dan harga makanannya murah. Iya. Oke lah gitu ya. Iya, kalian sih kalau nginep ke sini wajib ke sini nih. Benar, kalau nginep dia Lenora, naik lantai. Iya. Oke. Dan kita lagi tungguin minuman dan makanan. Ini bisa jogi. Masih birthday time. Oke, nah kita udah bisa cekin. Ini dia nih. Berapa nomornya? 305. 305. Kucu ya. Nah ini tipe-tipe minimalis gitu ya. Iya. Oke, kita masuk. Oke, nah jadi pas kalian masuk ke dalam itu tuh di dalam langsung ada kayak apa ya. Ya kayak biasa lah ya. Di sebelah kiri tuh ada kamar mati. Terusnya nakitnya tuh ada kayak gantungan baju segala macem. Nah terusnya tuh ada kayak meja kecil gitu untuk kerja. Nah terusnya udah di sebelahnya itu tuh baru kalian akan ada ranjang. Nah kita tuh dapetnya yang tuin ya. Iya, jadi kita pesannya last minute. Jadi dapetnya sisa tuin. Jadi dapetnya yang tuin. Jadi ya lumayan sih lebih lega juga di tengah-tengahnya itu tuh ada kayak semacam lampu sama telepon gitu. Terusnya di depannya itu tuh ada TV. Terusnya yang menariknya tuh dia tuh ada jendela juga jadi kita bisa buka. Jadi terang langsung sampai ke dalam. Iya. Terusnya yang luar biasa sih harganya sih menurut aku. Karena ini tuh 2 malam. Jadi seperti itu kira-kira gambaran ruangannya. Jadi ini memang kayak salah satu andalan kita juga ya. Untuk hotel yang budget tapi kualitasnya bagus. Betul. Ini malis. Oke deh yaudah sekarang kita mau istirahat dulu ya. Sebelum kita nanti jalan-jalan lagi. Betul. Let's go. Oke ini kita lanjut jalan-jalan lagi. Cuma tadi, nih tadi. Nah tadi tuh apa namanya bagian koridornya juga menarik nih kan. Dia tuh kayak kebuka juga. Terang juga banyak sinar masuk. Terusnya juga kayak masih satu tema sama ruangannya gitu loh. Ada kayak kayu-kayu. Di pelakonnya tuh kayu semua. Terus lantainya ya keramik abu-abu dan maju putih-putih gitu. Jadi terang. Kayaknya juga berasanya seger aja gitu. Nah ini jadi sekarang kita mau lanjut lagi jalan-jalan menuju ke apa namanya tempatnya? Baby Dutch Pancake. Iya pokoknya tiada hari tanpa makan. Tapi gak tau sih ini hari Minggu ya. Rame atau enggak kita gak tau. Iya oke. Oke oke. Yaudah berarti sekarang kita langsung aja menuju ke sana. Oke. Kita cobain. Hampir jam 3 dan cuaca dilaporkan sangat mendung. Sekitar 35 menit menuju ke Baby Dutch Cafe. Jangan kan sampai tempat makan. Di mobil aja udah nyemil. Jangan kan sampai tempat makan di mobil aja udah nyemil. Ini dia tuh kalau weekend gak boleh dibulet-buletan itu ya? Bisa. Tapi minimalnya 500 ribu. Oke. Kalau hari biasa enggak kan? Bisa. Berapa aja bisa di situ. Ini nama-nama apa tadi? Baby Dutch Pancake. Ini pancake-nya unik nih katanya. Karena dia ini ya? Ngejeglok ke dalam gitu. Enggak kayak apa yang? Enggak kayak apa namanya tuh? Yang kayak tadi kita makan pancake juga kan? Gak gitu. Kita harus makan blueberry sama blueberry. Enggak. Enggak. Wah seksi banget nih. Iya. Ini yang blueberry ya? Iya ini yang blueberry. Blueberry tuh punya wajah punya lanak. Lanak. Iya. Tapi kita akan cobain deh. Iya kita cobain sama-sama. Lucu ya, tapi kita gak tau sih rasanya tuh apa kesama dengan main kit ya, untuk bukan itu. Piling aku sih kan lebih garing sih. Lebih garing ya, jadi di atas pennya gitu gak masuk nih. Tadi juga ngeliat yang rosti juga, kayaknya menarik juga sih. Dia lagi bikin gitu. Terus aku juga suka tempatnya, karena dia tuh kayak di bawah pohon-pohon gitu kan. Terus suasana itu natal banget gitu loh. Iya, bener, lampu-lampu juga. Mantep ya. Enak, enak, enak. Iya bagus kan, outdoor banget. Iya, lo yang suka gak tempatnya? Iya. Dingin kan? Iya, ini anak kota datang ke Bandung ya tuh. Kedinginan semua tuh, pakai hudi semua. Makanya nih kita makanan anget-anget, ini kan anget-anget kan? Jadi biar enak. Datang satu lagi yang apa ini Lois? Pinut pada liat tuh dalamnya. Pinutnya nih, generos juga. Kita ada satu lagi yang asin, tapi kayaknya ini harus dimakan dulu sih. Karena ada ice creamnya ya. Oke ini yang, apa, chicken apa nih? Chicken Alfredo. Chicken Alfredo. Chicken Alfredo. Ini yang asinnya. Oh gila, wangi banget sih. Mantep ya? Wangi banget. Oke. Tidak, jangan menggunakan tangan. Kita coba. Kita coba. Blueberry. Enak. Kita coba. Kita coba. Kita coba. Kita coba. Tidak. Gimana? Suka? Oke. Oke. Nah giliran Lois. Suapin aja. Suapin dulu. Gimana rasanya? Dari. Entara salah? Tidak. Tidak ya. So mikir. So mikir banget. Rasanya mirip roti. Roti. Roti nya manis ya? Manis karena saus. Blueberry. Ya aku suka sih rasa si pastrynya ini Udah wangi banget Kayak batri gitu lah Iya kan Ya bener Gak kayak pancake yang gitu Iya dia agak kayak ciwi-ciwi gitu Gak kayak ciwi-ciwi gitu I'm freezing I'm doing nothing Mari Oke kita udah habis yang manisnya Sekarang kita cobain yang asin Wah masih rani-rani gitu Ini chicken alfredo Ada mushroomnya Cobain ini ya dulu lah Panas tuh Rimi-krimi tapi gak bikin Biar balance ya tadi udah manis Cobain Enak Enggak terlalu asin Terusnya aku gak tau sih nih apa Green at ovennya gitu Tapi enggak terlalu enak gitu Jadi enak nih Oke kita udah selesai makan Suka gak? Suka Aku justru lebih suka kayak gini Kayaknya ya Pancake-nya tuh Iya ciwi-ciwi Iya dan kayak Apa ya Dia kayak airy Tapi tuh tetep kayak Terjaga gitu loh Iya Pas digigit aja Pas digigit tuh baru dia Apa Nyoy-nyoy gitu Unik sih pancake-nya Terus bateri banget Bateri banget Jadi wangi Terusnya juga Menurut aku sih Adonan-an sendiri itu juga udah gak manis Jadi gak bikin enak gitu Iya bener Jadi kalau di pairing Sama siang Iya 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 Terus juga kayak apa namanya Jadi lupa Suasana juga enak sih Adem-adem gitu Kayak itu yang paling kayak kuncinya banget gak sih Iya Maksudnya kalau adanya di mall Di Jakarta gitu misalnya kan Kayaknya udah Tapi tuh tadi suasana itu bener-bener gila Pohonnya tuh gede banget nih di atas Iya Jadi kayak berasa di luar gitu gak sih Iya jadi makin enak aja gitu Nah dia tuh sebenernya pengen pesan kopi Cuman udah berapa Udah ngopi Udah berapa hari ngopi Udah berapa kali ngopi hari ini Nah ini jadi sekarang kita mau lanjut lagi jalan Ini macet banget Ini dari Di arah Cimbelit Ini turun masih macet Kita mau kemana? Iya jadi aku tuh pernah follow Satu akun Instagram yang jual baju nih Namanya Loli Story Dan dia tuh Ada offline story-nya di Bandung Di daerah Paskal Di daerah Paskal Jadi mau jumpok ke sana mau lihat ya Iya dan hari ini pas Harbolnas Dapat tau disini Oke deh jadi ini kita sekarang mau ke sana Tapi feeling aku sih Aku sih kayaknya akan balik lagi ke tempat yang tadi sih Paling gak kan kita mesti nyobain sih yang gelato itu Iya gelatonya Karena hujan jadinya kayaknya Kalau cuma take away kayaknya sayang Jadi nanti kita balik lagi ya Menikmati suasana juga tuh Jadi kayak atas rumput hijau gitu ya Iya Oke deh berarti sekarang kita menuju ke arah Paskal gitu ya Iya oke let's go Mari Eh kamu nyari apa? Baju? Emang ada buat anak kecil? Ini mah kayak gede ya Neng Enggak lah Pas banget Mana pas banget ya ternyata Bagus kan? Bagus kan? Hari ini diskon Berapa? 12-12 Ini ada ayam yang jembat atau? Aku bentar sebentar Ini ya Bagus sih Gak tau Lu mau beli satu apa dua? Hah? Tuh aja sih Buat? Iya Hahaha Last customer Abis selesai belanja Tentunya langsung ditutup Belumnya last customer Untung masih dibukain tadi Setengah sih ketutup Cuma pd aja masuk Iya Yeay Wah abis selesai belanja Disambut sama langit begini nih Yeay Saya perlati Iya langitnya bagus banget Oke kita lanjut pergi ke mal yang di sana Oke ini kita sekarang udah sampai di hotel Jadi anak-anak udah pada mandi Saya juga udah mandi Mami lagi mandi Jadi udah pesen makan malam juga Ini dari calengan Arjuna Lihatannya sih menarik ya Sama ini yang buat anak-anak dipesenin Nasi goreng Nasi goreng Lihatannya menarik juga Jadi ya udah Hari ini sampai disini Terusnya besok pagi tuh Kita ada rencana mau pergi ke pengalengan Mudah-mudahan juga cuacanya juga bagus Nggak hujan Jadi kita semua sekeluarga bisa Mendapatkan full experience disana Dan kita juga akan rekam Supaya kalian semua juga bisa ikut jalan-jalan bareng kita Oke Jadi segitu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya